with manual setting kita next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana kita menginstall printer ya di Windows tapi tidak menggunakan driver printernya seperti itu ya ini kita menggunakan cara manual ya berbeda dengan Windows 7 yang apa namanya kita harus menggunakan drivernya dulu ya ketika kita ingin menggunakan sebuah printer seperti itu ya langsung saja disini teman-teman ini saya menggunakan Windows 8 Windows 10 ya jika teman-teman mempunyai Windows yang sama berarti cara ini cocok ya mungkin ya teman-teman langsung saja membuka setting ya disini ya setting ini pastikan apa printer kalian dalam kondisi menyala atau on dan jangan lupa kabel USB nya kita tancapkan di slot USB di PC ataupun di laptop kalian lalu kita pilih device ini ya teman-teman ya lalu kita pilih ini ya device and printer ini ya nah sebetulnya disini sudah terbaca teman-teman IP900 ini seri Canon ini printer lama ya cuman dia belum masuk ke printer sini jadi pihak apa namanya untuk hardware nya sudah terdeteksi ya USB nya sudah terdeteksi cuman dia belum masuk ke printer yang tab printer ini ya nanti kita bisa memakai dengan cara manual yaitu add printer ini ya kita pakai add kita tunggu dulu dia masih proses mencari ya teman-teman ya kita tunggu dulu no device font dalam pencarian otomatis dia tidak terbaca ya kita pakai ini ya the printer that I want is listed ini pakai cara manual kita pilih ini kita klik lalu kita pilih paling bawah ini ya teman-teman local printer paling bawah terima kasih 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 terima kasih